Pemirsa biasanya mendaki gunung membutuhkan waktu berjam-jam hingga sampai puncaknya, namun berbeda dengan salah satu gunung di Temanggung, yakni Gunung Sikendil. Gunung kecil atau bukit ini hanya membutuhkan waktu 20 menit saja untuk menuju ke puncaknya. Walaupun bukit ini hanya memiliki ketinggian 1.800 mdpl, namun keindahan yang ditawarkan di puncak Bukit Sikendil tidak kalah dari gunung-gunung lain yang berketinggian di atas 3.000 mdpl. Basecamp pedagian Bukit Sikendil ini berlokasi di Desa Sibajak, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sebelum mendaki Bukit Sikendil, pedagi atau pengunjung harus mendaftar terlebih dahulu di basecamp. Untuk tiket masuknya, pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp10.000 saja per orangnya. Pedagi yang membawa kendaraan pribadi pun telah disediakan semacam garasi untuk parkir kendaraan, baik untuk motor maupun mobil. Pedagi bisa menitipkan kedaraan di tempat yang telah disediakan. Penitipan kedaraan ditarif Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp15.000 untuk mobil. Untuk menuju puncak, pendagi hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja. Jalur pendagi di bukit ini juga cukup mudah dan sangat cocok bagi pendagi pemula. Walaupun ketinggian hanya 1.800 meter dari permukaan laut, Bukit Sikendil ini menyimpan berbagai keindahan. Mulai dari pemandangan Gunung Sindoro yang menjulang tinggi, lautan awan dan pemandangan sunrise dengan foreground 4 gunung di depannya, yaitu Gunung Merapi, Merbapu, Telomoyo dan Ungaran. Puncak Sikendil ini berlatar belakang Gunung Sindoro, tampak Gunung Sindoro dengan ketinggian 3.153 mdpl yang menjulang tinggi. Dari bukit ini tampak lekukan, pegunungan Gunung Sindoro yang begitu menawan. Pendagi bisa menyaksikan semacam sungai kering raksasa yang hulunya berasal dari puncak Gunung Sindoro. Jika cuaca sedang mendukung, para pendagi pun bisa menikmati keidahan hamparan lautan awan yang menawan, apalagi jika momen tersebut bertepatan dengan sunrise di pagi hari. Sedangkan di sisi timur, Gunung Kendil merupakan bentang terbuka saat cuaca cerah, keidahan matahari terbit pun bisa dinikmati dari puncak setinggi 1.800 mdpl. Oleh karena itu, jika berencana mendaki di bukit Gunung Sikendil, akan lebih baik jika memasukkan agenda menyaksikan sunrise di pagi hari. Karena keindahannya inilah, bukit Sikendil menjadi incaran para pemburu sunrise. Sementara itu, salah satu pengunjung Linda dan Ine, asal Wonosobo yang baru pertama kalinya. Mendaki bukit Sikendil ini mengaku, treknya mudah dan cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit saja sudah sampai puncak. Ia juga mengatakan, bukit Sikendil ini cocok untuk pendaki pemula, karena calurnya yang mudah. Selain itu, viewnya juga bagus dan tak kalah dengan gunung-gunung berketinggian 3.000 mdpl. Hal lain apa ya? Kesini aja. Kesini, untuk yang pemula juga nggak terlalu berat, terus jalurnya juga nggak yang susah banget, sama kalian bakal dapat pemandangan yang bagus tanpa harus naik gunung yang tinggi banget, kayak ke Sindoro atau Suming kan tinggi banget. Jadi ya, kesini aja. Oke, harapannya Pak untuk Sikendil gimana ke depannya? Lebih maju aja, terutama untuk parkirannya juga kan, kayak untuk jalur masuknya agak, nggak kelihatan ya, agak susah juga kita, kalau yang awal kan harus dikasih pelang lagi. Terus kayak, kalau Mbak Inet belum tahu duluan, loh parkirnya di mana, jalur masuknya mana, kan nggak tahu. Terus banyak lagi. Kalau pemula. Iya. Oke, cukup atau mau? Seneng melaporkan untuk Temanggung TV.